Kita nih semua sudah difonis, pasti mati. Ada covid, tidak ada covid. Tidak ada corona, maupun ada corona. Sama saja, mati itu pasti. Yang kita khawatirkan sebetulnya bukanlah coronanya. Bukan wabah covidnya. Yang lebih kita khawatirkan adalah bagaimana nasib kita nanti di alam kubur ketika dicabut nyawa kita oleh malaikat termaut. Pada waktu itulah seseorang akan mengalami apakah ni'mat kubur atau siksa kubur yang dia akan alami. Ini yang kita khawatirkan, apakah mendapatkan khusnul khatimah atau su'ul khatimah. Kalau mati, pak kapanpun kita pasti juga akan tahu bahwa manusia itu semua mati. Jangan kita terlalu berlebihan dengan masalah corona ini. Kita memang membentengi diri. Iya. Kita dengan maskera segala macam. Iya. Tapi jangan berlebihan. Karena rasa takut yang harus lebih dahsyat, lebih besar adalah rasa takut kalau kita mendapatkan siksa Allah nanti di akhirat. Allah tidak berikan ampunan. Allah tidak berikan keridoan. Allah tidak berikan rahmat. Siksa kubur menanti sampai hari kiamat. Di padang mahsyar tidak mendapatkan naungan. Dihisab dengan proses hisab yang sangat berat. melewati jembatan sirot ternyata terjungkal dan masuk ke neraka jahannam. Dan Allah lemparkan ke neraka. Inilah rasa takut yang harus ada. Berkobar-kobar membara di hati kita. Harus kita kuatkan iman ini.